Dari lima pimpinan DPR, terdapat satu nama baru yang menghiasi pucuk pimpinan DPR, yakni Rahmat Gobel, politisi partai Nasdem. Apa visi, misi, dan langkahnya terutama terkait koalisi di Senayan telah bergabung dari gedung DPR-MPR, wakil ketua DPR dari fraksi Nasdem, Bapak Rahmat Gobel. Selamat malam, Pak Rahmat. Selamat malam. Ya, Pak Rahmat, sejauh ini sudah adakah pembahasan mengenai pembagian tugas dari lima pimpinan DPR ini? Nggak dengar, saya. Baik, saya ulangi pertanyaannya, Pak Rahmat, sejauh ini sudah adakah pembahasan tentang pembagian tugas dari lima pimpinan DPR? Ya, kami tadi baru saja rapat dengan ketua DPR, yang dihadiri juga oleh Pak dari Golkar dan juga dari Gerindra. Dan pembagian tugas itu baru akan kita bahas kembali pada esok pagi, bersama-sama wakil ketua yang lainnya. Ya, Pak Rahmat, dengan latar belakang Anda sebagai seorang pengusaha dan pernah menjabat sebagai menteri, Anda akan fokus di permasalahan mengenai industri dan juga perdagangan. Nah, dalam mewawancara dengan media, Anda sempat mengatakan akan menelaah peraturan yang tumpang tindih. Ini bagaimana sebetulnya, Pak Rahmat? Ya, memang dari pengalaman apa yang saya pernah hadapi, baik itu ketika saya masih jadi pengurus kadin, maupun pernah menjadi menteri perdagangan, memang banyak ada undang-undang yang di antara ini yang tumpang tindih, yang menurut saya itu membuat lebih tidak produktif. Yang akhirnya, kalau saya pelajari lebih dalam, dari karena tidak undang-undang antara satu kementerian dan kementerian lain, undang-undangnya tidak saling menunjang, akhirnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak hanya tidak memberi yang lebih baik lagi, tapi malah menghambat. Dan ini, saya juga, ketika saya bertanya dengan para investor-investor lainnya, yang sudah ada di, baik yang di Indonesia maupun yang lain, masih punya ada keraguan terhadap peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi tidak heran kalau ada investasi kita, tidak sebagaimana kita harapkan. Karena apa? Karena mereka masih punya keraguan. Mungkin mereka juga mempelajari bagaimana undang-undang semuanya yang akhirnya mereka katakan bahwa ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Artinya terobosan apa yang kemudian? Oleh karena itu, saya sendiri nanti akan berusaha berkoordinasi tentu dengan kawan-kawan di DPR, baik dengan komisi maupun lainnya, bagaimana kita ingin membahas setelah kita mempotret situasi peta sebetulnya terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada itu sendiri. Supaya apa? Dari situ kita bisa berikan ini kepada pemerintah untuk menyempurnakan kembali peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang juga akan dilakukan oleh pemerintah. Kita punya waktu lima tahun yang harus kita maksimalkan. Bagaimana dalam lima tahun ke depan setelah pemerintah, di bawah pemerintah Pak Jokowi ini sudah melakukan banyak terobosan-terobosan membangun infrastruktur. Dan ini harus segera diisi supaya infrastruktur yang dibangun di Indonesia ini tidak dimanfaatkan hanya sekedar untuk produk-produk dari luar. Tapi bagaimana produk dalam negeri bisa menjadi produk nasional, dari produk lokal menjadi produk nasional, dan menjadi produk global. Kita punya kekuatan pasar Indonesia, harus kita maksimalkan. DPR ini memang kolektif, kolegial kerjanya seperti itu, Pak Rahmat. Tapi Anda sebagai salah satu pimpinan DPR, ini apa kemudian visi Anda ataupun target Anda untuk DPR sebagai lembaga sendiri? Atau mungkin untuk Indonesia umumnya? Ya, oleh karena itu, karena kolektif dan kolegial, tentu saya harus membangun komunikasi yang pertama dengan kawan-kawan di parlemen ini sendiri. Membangun visi yang sama, misi yang sama, hati yang sama. Supaya dalam melangkah, kita saling mendukung. Karena ini penting untuk supaya kalau tidak ada komunikasi, tidak ada kesamaan pemikiran, akan tersulit juga untuk kita wujudkan semua ini. Inilah salah satu poin adalah membangun komunikasi yang kuat dengan seluruh anggota parlemen. Membangun komunikasi, apakah kemudian di hari kedua pasca kemarin dipilih ataupun dilantik sebagai pimpinan DPR? Komunikasi itu sudah dilakukan bersama mungkin pimpinan DPR yang lain, empat pimpinan DPR yang lain? Pertama, kalau membangun komunikasi ketika saya mengikuti pendidikan Lemhanas. Itu kan di angkatan saya itu banyak juga di semua partai yang hadir. Saya sudah mulai melakukan komunikasi-komunikasi, menyampaikan pemikiran-pemikiran kepada kawan-kawan yang satu angkatan dengan saya. Tentu dari situ kami harapkan kami bisa menyampaikannya juga dengan yang lain-lainnya nantinya. Dan juga dengan pimpinan DPR lainnya, tentu juga akan kami sampaikan apa dan bagaimana pentingnya dan apa yang harus kita lakukan. Karena waktu kami cuma hanya lima tahun. Lima tahun itu waktu yang pendek untuk melakukan satu terobosan yang besar, untuk melakukan satu perubahan. Tapi itu harus, kami harus yakin dan harus bisa kami wujudkan. Karena memang banyak harapan ataupun harapan tinggi bahwa DPR periode saat ini akan memberikan banyak perubahan yang signifikan, tentunya perubahan yang positif, seperti itu diantaranya misalnya target legislasi yang dapat tercapai. Apakah kemudian Anda memiliki tanggapan tersendiri bagaimana strategi untuk mencapai target dari fungsi legislasi DPR sendiri? Bagaimana saya kurang dengar? Maaf, maaf sekali lagi. Ya, salah satu kemudian yang menjadi sorotan dari DPR sendiri adalah diantara tiga fungsi, ada fungsi legislasi Pak Rahmat. Sebagai pimpinan DPR, apakah ada strategi untuk melakukan perubahan agar target legislasi ini bisa tercapai di periode 2019-2024? Ya inilah yang akan kami bicarakan nanti. Dengan pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ibu Puan, kita akan diskusikan, baru kita akan bicara juga dengan kawan-kawan di komisi maupun dengan fraksi-fraksi lainnya. Yang paling penting adalah bagaimana menyamakan persepsi, menyamakan satu pikiran, satu hati untuk kita bisa bergerak bersama-sama. Karena goal kita adalah kepentingan ini adalah kepentingan kita semua. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Tanpa ada ini, tanpa ada satu komunikasi yang baik, ini tidak akan bisa terwujudkan dengan baik. Apapun cita-cita harapan kita yang baik. Saya mudah-mudahan dan berikan kesempatan, mudah-mudahan dan berikan kesempatan kepada kami yang baru-baru ini untuk bisa berbuat, mewujudkan harapan-harapan dan harapan masyarakat kepada kami semua. Baik, tadi Anda sempat mengatakan mengenai menyamakan persepsi terutama di antara pimpinan DPR sendiri. Kita ketahui ya di antara lima pimpinan DPR, ada satu kemudian yang merupakan partai di luar koalisi yang mendukung pemerintah. Ini komunikasinya untuk antara pimpinan DPR sendiri artinya solid untuk kemudian sama-sama membangun DPR sendiri? Atau bagaimana Pak Rahmat? Kalau saya lihat ya, saya sih punya optimis yang baik ya. Di bawah kepemimpinan Ibu Puan, ini bisa akan terjadi. Dari awal, karena kami semua sudah saling kenal, dan tentu menurut saya sudah tidak ada yang gap ya, berit di antara kami semua. Karena kami semua sudah saling mengenal. Itu salah satu keunggulan, salah satu poin yang positif. Tinggal bagaimana menyamakan keinginan itu hati kita sama-sama. Saya ada optimis di sini. Berbicara mengenai soliditas, artinya koalisi dan juga oposisi ini solid, cair seperti itu. Tapi untuk soliditas koalisi di Senayan sendiri seperti apa Pak Rahmat? Ada tanggapan? Ya, saya lihat kalau dari diskusi-diskusi yang kami lakukan dengan partai semua, partai-partai dengan kawan-kawan anggota parlemen, ya pada waktu itu, pada waktu khususnya ketika saya ikut dalam Lemhanas yang lalu, semua bisa menerima dan semua menyepakatinya. Tinggal bagaimana melangkah setelah itu. Ini kan ada satu, kan semua ada langkah-langkah ya, langkah pertama, langkah kedua. Nah, langkah pertama menurut saya bisa. Jadi saya merasa yakin bahwa, apalagi kalau dengan di bawah pimpinan saya yakin, di bawah pimpinan Ibu Puan, ini akan berjalan dengan baik semuanya. Yang penting adalah berikan kami kesempatan untuk bekerja. Berikan kesempatan untuk bekerja, artinya dari pandangan Anda, ini situasi di parlemen, terutama mungkin koalisi, akan seperti apa dalam lima tahun ke depan untuk menjalankan fungsi legislasi, relasi dengan pemerintah melakukan fungsi pengawasan, dan juga fungsi anggaran? Maaf Pak, kurang dengar Pak, terputus-putus suaranya. Ya, ada waktu lima tahun mendatang, Pak Rahmat, artinya dalam pandangan Anda, ataupun mungkin dari komitmen Anda, bagaimana kemudian agar kinerja DPR, terutama dari fungsi legislasi, ataupun fungsi check and balances dengan pemerintah, ataupun pengawasan, dan juga fungsi anggaran ini, dapat dilakukan dengan optimal dan seimbang? Ya, disinilah perlu satu koordinasi yang kuat. Pertama, kalau kami di pimpinan, ya itu ketua, dengan wakil ketua, kita menyamakan satu pemikiran, kemudian tentukan dengan fraksi-fraksi lain, dan juga di komisi bagaimana kita bisa menjalin satu, kembali lagi, intinya adalah komunikasi, menyamakan persepsi. Kalau persepsi kita sudah satu, sudah sama, saya kira, apalagi di DPR, di parlemen, juga dengan pemerintah sama, saya yakin kita bisa melangkah lebih cepat, lebih baik lagi. Karena kita tidak, menurut saya, waktu lima tahun ini, waktu yang sangat pendek. Kita harus maksimalkan waktu ini, sebaik mungkin, supaya kita bisa menjadi negara yang besar, kita bisa menjadi negara yang unggul di dunia ini sendiri. Ini kita sudah memasuki era globalisasi, di mana peta politik juga banyak berubah, dan lain sebagainya, yang mempengaruhi daripada ekonomi di masing-masing negara. Nah, kita punya kekuatan pasar, ini harus difahami juga oleh semua, kita punya kekuatan pasar, yang harus kita maksimalkan. Belum lagi, kita juga mempunyai sumber daya alam, hasil bumi, dan lain sebagainya. Saya melihat optimisme itu dulu. Kalau ini ada, kita sepakat, dan pemerintah juga harus pemikiran yang sama, saya yakin kita akan bisa menjadi, bisa mewujudkan apa harapan kita. Walaupun nanti tidak bisa 100%, karena menyamakan persepsi juga masih sangat sulit. Paling tidak, dari harapan-harapan itu, 50% saja kalau kita bisa capai, itu sudah luar biasa. Baik, Pak Rahmat Gobel, kita harapkan kinerja DPR untuk periode 2019-2024 akan jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Terima kasih, Bapak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR dari fraksi Nasdem, telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih.